Soulweaver hampir sedih banget Gua sedih musuhnya Soulweaver guys Dan gua disini gak bakal struggle Dan pasrah aja biar ditaruh di koersi Dan kita langsung Yo 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 What's up what's up what's up Welcome back again with Bob007 Guys Oke kali ini gua mau main Iden tapi Bakal Sedikit menjengkelkan ya karena Beberapa orang disini ada yang minta Challenge 0 persona Bang challenge 0 persona dong Bang challenge 0 persona pake karakter lawyer Kemarin ada yang minta tuh pake karakter lawyer Di live streaming Dan Gua kayaknya Bakal nepatin di match ini Cuman gak tau bakal berhasil apa enggak ya Karena Lawyer 0 persona coy Lawyer Volting speednya lambat 0 persona Dan Kemungkinan Menang Atau lolosnya Kecil Kalo menangnya gak tau ya Kemungkinan lolosnya Pasti kecil sih Ya langsung aja Kita coba ke matchnya aja ya Daripada kelamaan Oke kita udah masuk ke matchnya ya Langsung aja Game mapnya Leo Aduh aku gak apal-apal Dungeon gak apal Tempat ngejuk gak apal Karena jarang main ya Hehe Ya Semoga aja lah ya Oh 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 Hunter nya anjir langsung speechless aja Hunter nya sw survivor nggak ngerti lagi lah as paling ini sih aku paling gelisa mantri tuh nggak tahu lagi ngelawannya gimana loh setelah dibuff itu langsung nggak ada pala otak lah kalau kata anak-anak discord yaudahlah kita coba aja kita nge-cheaper-cheaper manja dulu guys basement nggak tuh yaudahlah ya kayaknya kita match baru aja lah hahaha enggak enggak kita coba aja barangkali temen kita disini pro kan kita enggak tahu tapi krow-krow kok itu yaudahlah kita nikmatin aja kita Oke nice sudah dires Oke perfumernya kena lagi kita dikode-kode manja aja sebisa mungkin kalau nol persona itu enggak ketemu sama Hunter sih enggak kontak langsung ya sama Hunter ya oke knockdown lagi dan kita lihat dia ditaruh di basement lagi enggak kayaknya kayaknya enggak sih dia dibawa di luar kayak oh iya ya di luar dia kita enggak usah nyamper dulu karena disitu ada mersenari cuman mersenarinya enggak jalan kenapa ya oh iya fokus nge decode kayaknya mersenari rasa lawyer di sini gua kadang sering sebel ya kalau ngelihat mersenari itu fokus nge decode banget gitu loh padahal temennya udah ada yang low gitu yang lo harusnya otomatis paling nggak ngedeketin lah ke arah chipper yang deket dari yang dikejar si targetnya itu yang udah low soalnya jiwanya mersenari itu udah rescuer banget skillnya juga udah rescuer banget guys cuman ya nggak tahu lagi lah kalau kita main sama orang global kemungkinan kecil dapat mersenari yang mainnya bagus cuman buat anak-anak discord apalagi salah saat mungkin kalian udah banyak tahu sih ya Caya itu mersenarinya emang GG jadi kalian bisa contoh dia di anak discord kita gitu dan disini udah aduh mersenarinya knockdown pula disini ya nggak ngerti lagi lah dan cipersisa tiga disini oke 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 basement yaitu kalau nggak salah itu basement dan ya udah lah ya bodo amat gua nggak mau gua mau ngelolosin diri di sini gua nggak ngeres guys dan mersenarinya lolos guys sini tapi perfumernya knockdown jadi tuker korsi sebenernya kalau dari gua biasa main di ranked sama temen-temen dan sama anak-anak discord itu main normal atau ranked mersenari itu kalau ketangkep ngeresnya tuh waktu udah detik-detik terakhir gitu kecuali emang ada kesempatan kita buat ngeres gitu emang hunternya nggak camper kita res aja cuman kalau hunternya camper mending kita fokus ngedecode sampai sisa seperempat nyawanya mersenari itu baru kita samper dia tapi ngedecode nya juga jangan jauh-jauh banget ya karena disitu eh kalau kejauhan juga takutnya kita nggak sampai gitu mesenari kan eh lama di korsi jadi kemungkinan ini party basement guys hancir bodo amat aduh nggak ngerti lagi lah party basement ya Oke lah gua disini bingung mau nyelamatin apa nge-chipper tapi kayaknya gua mau cari dungeon dan hunternya kesini guys oke 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 kena nice aduh disitu ada eh muntahannya aduh kena muntahan oke dan gua berusaha untuk meloloskan diri dari hunter yang sangat overpower ini guys udah nggak ngerti lagi lah hebam mati yaudahlah ya kita mending ke match baru aja lah capek guys capek mas livan ini bener-bener capek 0 persona lawyer musuhnya soulweaver hadir sedih banget buat sedih musuhnya soulweaver guys dan gua disini nggak bakal struggle dan pasrah aja biar ditaruh di korsi dan kita langsung match baru guys aja biar ditaruh di korsi dan kita masukin aja biar ditaruh di korsi dan kita masukin aja oke flying without being okey flying without being run 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 Sub indo by broth3rmax 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 mantep-mantep ya semoga ini pertanda baik buat match terakhir ini aduh berpuluhnya kena deh tuh ya berarti hantarnya udah punya skill harus hati-hati banget dan disini yang lain pada nge-chipper gak sih chipernya masih patuh Oke GG banget perfumernya nggak kena-kena loh keciper sisa tiga loko sisa tiga yang satu nggak ngedecot tuh apa dikotnya bareng-bareng ya Oke sisa dua nice Oh ini tadi yang di-chipper sama si perfumernya kayak ya udah nyentuh dikit lalu dikejar sama si ujang maksudnya ujang hehehe Oke everything is under control sejauh ini nice belum ada yang knockdown dari tadi GG ini bagus nih aku punya firasat baik guys tetap promi oke masih belum nambah sipernya oke 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 cyber mesin prime wih malah udah dinyalain mantul lah udah gua disini mumpung deket sama gate kita langsung buka gate-nya dan kayaknya perfumernya lolos dari kejaran Hunter ya mungkin Hunter nya udah nggak cinta lagi waduh kok cinta ya fix perfumernya udah nggak dikejar itu oke berarti sekarang dia ngejar siapa cuy get out suruh pergi kita get out of here oke kita main oh baru tahu aku efek bola itu kayak gini ya kayak ada salju-saljunya gitu kayak kita lempar-lemparan bola guys biar kayak bocah lempar-lemparan bola salju kalau disini bola salju ya tapi kalau disini lempar-lemparan lumpur hahaha oke dua udah keluar ya personari sama female dancer dan disini kita masih lempar-lemparan kita mau ngecek Hunter nya dimana apakah bakal nyamper ya oke 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 lanternya nggak nyamper guys kita lempar-lempar aja lah kita habisin kita disini kemarin waduh anjir kaget gua kampret hahaha anjir untung pas banget loh itu masih one hit cuy parah ya itu tadi gameplay null persona menggunakan lawyer disini ya gua udah capek banget buat challenge null persona ini dan disini akhirnya gua setelah beberapa match berhasil nge-challenge null persona lawyer dan mungkin kalian bisa ngasih tantangan lagi challenge apa lagi yang harus aku lakuin berikutnya kalian bisa komen di kolom komentar dan jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis dan ngebantu gua buat ningkatin kualitas channel ini guys mungkin cukup siang dari bobs 007 dan jangan lupa like and share ke temen-temen kalian yang bermain identity 5 guys bobs 007 sign out see you the next video and bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax